Lalu kenapa ya? Sekarang itu di pasaran sering banget orang itu ketuker atau bahkan menyamakan ikan mujair dan ikan nila. Sebenernya ini sama aja kayak kita yang mesen minum maunya aqua, padahal dikasihnya fit atau duatang ya teman-teman. Jadi nama jair itu udah terpatri di pikiran kita bahwa ikan yang punya duri tajam di punggungnya itu dan berwarna hitam itu jair, padahal ikan nila teman-teman. Saya berani jamin hampir 99% ikan hasil budidaya yang ada di pasaran itu adalah nila hitam, bukan ikan mujair. Karena ikan nila yang beredar sekarang itu adalah ikan hasil rekayasa genetik teman-teman. Jadi ukurannya itu bisa lebih besar dan panennya itu bisa lebih cepat. Nah jadi sekarang teman-teman udah tau kan cara membedakan ikan mujair dan ikan nila. Dan yang ada di pasaran itu ikan nila atau ikan mujair. Teman-teman bisa jawab ya sekarang.